Hai kamu semua selamat datang di channel revilmu nah gimana nih kabarnya kalian semua back-back aja kan atau ada yang lagi gak sabar nih nungguin episode-episode drama Mr. Queen selanjutnya nah di channel ini kita bakalan review film drama dan artis-artis namanya sekarang aku bakal panggil kalian Muse ya singkatan dari kamu semua pasti Muse udah tahu kan kali ini kita mau bahas kenapa Mama dan Raja nggak bisa bersama hmm oh iya nah sebelum aku bahas alasannya mau disclaimer dulu video ini tuh dibuat cuma buat hiburan ya jadi ini bukan fakta yang mutak ya Muse kalian jangan jadikan video ini sebagai kebenaran atau fakta yang sebenarnya nah siapa nih yang udah nunggu-nunggu chemistry antara Mama dan Raja di episode-episode Mr. Queen di video ini ada lima alasan kenapa mama dan Raja nggak bisa bersama kalian udah siap belum lima alasannya itu apa aja ini dia alasan yang pertama itu yaitu karena perbedaan agama nah di Korea ini kan kebanyakan orang Korea itu ada yang agamanya Kristen Katolik Buddha atau juga ada yang Atheis nah buat Shin Yesun atau Mama itu diketahui ini beragama buddha Muse nah sedangkan si Raja atau Kim Jonghyun itu beragama Kristen nah disini ada perbedaan yang cukup dalam ya Muse nah kalau tentang perbedaan agama nih mungkin jadi ingat lagunya Tuhan memang satu kita yang tersama haruskah kita lantas bisa meski sama-sama suka beberapa bubblegum nah pasti kami semua udah tau kan si Mama sama si Raja ini sama-sama suka bubblegum dikasihnya karena perbedaan agama ini tapi semoga aja yang terbaik ya Muse kalian tahu kan waktu itu Raja nge-live terus ajakin mama itu mereka itu sama-sama punya bubblegum gitu Muse dan keliatan malu-malu gitu deh Muse pokoknya nah terus mereka itu nah terus selanjutnya itu udah peraturan agensi Muse buat Muse semua yang ngikutin Instagramnya mama pasti udah pada tau kan kalau mama itu pernah nge-live waktu tanggal 21 Januari nah pada waktu tanggal itu mama itu nge-live dan ada yang komen gini Muse good dating yang artinya itu pergilah pergilah berkencan gitu jadi ada fans yang komen kayak gitu Muse nah terus mama itu langsung kayak geceplosan gitu Muse mama itu bilang aku juga mau I want to jadi mama itu bilang gitu Muse tapi abis gitu mama itu kayak langsung sadar gitu Muse kayak langsung bilang ke manajernya gitu Muse tadi boleh nggak ya mau kayak gitu nah itu tadi bahas nah jadi di korea itu emang pada umumnya kebanyakan agensi masih melarang artisnya untuk bisa pergi dating gitu selanjutnya itu ada usia nah usia-usia disini seperti kita ketahui bahwa sinyesun atau mama itu usianya jauh lebih tua satu tahun daripada kebanyakan Kim Jonghyun atau raja sebetulnya mereka tuh serasi banget ya Muse kalau di drama itu kayak nggak keliatan kan kalau mama itu lebih tua tapi disini memang kenyataannya seperti itu Muse jadi mama itu lebih tua satu tahun bahkan di lokasi syuting itu biasanya kadang-kadang si raja ini manggil Nuna atau yang artinya dalam bahasa Indonesia itu kakak perempuan atau kalau di Indonesia itu kayak mbak gitu nah jadi keliatan banget ya Kim Jonghyun benar-benar menghormatin mama lalu alasan yang keempat itu ada kesibukan ya Muse nah kesibukan mama ataupun raja sinyesun dan kim sunghyun ini sibuk sekali Muse jadi mereka ini sama-sama artis yang cukup sibuk mereka biasanya punya job jadi model atau drama atau juga bisa main film nah mama sendiri itu pernah main di beberapa drama dan sudah cukup sudah dan pernah main dengan beberapa aktor terkena juga Muse nah jadi disini kalau Kim Jonghyun sendiri juga jadi bintang iklan jadi artis di drama-drama ataupun film-film dan Kim Jonghyun juga memberankan peran-peran utama yang cukup sibuk selanjutnya selanjutnya alasan yang terakhir adalah profesionalitas profesionalitas nah diketahui artis-artis korea itu biasanya selalu mengedepankan profesionalitas karena mereka itu benar-benar dituntut harus profesional dalam pekerjaan mereka baik itu di drama film baik itu dan 인 ngedepanin ngedepanin profesionalitas gitu guys jadi kalian udah tau kan gimana profesionalnya atas atas korea itu itu tadi nih semua 5 alasan kenapa mama dan raja gak bisa bersama tapi buat me semua yang suka ngasih mama sama raja it's okay itu salah-salah aja kok yang penting kita doain aja yang terbaik buat mama sama raja ya muse nah buat kalian nih yang mungkin ada alasan lain kenapa sih mama dan raja yang gak bisa bersama nah jangan lupa ya komen like dan subscribe bye bye